Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik materi kuliah ini adalah tentang komposisi sederhana jadi komposisi sederhana berarti ada juga komposisi yang tidak sederhana artinya ada jenis komposisi lain selain jenis komposisi sederhana ini komposisi-komposisi yang pernah lihat dimana misalnya ketika kita membeli makanan dalam kemasan biasanya ada label komposisi di situ apa maksud dari label komposisi memberitahu bahwa apa saja bahan yang dibuat dari makanan yang kita beli itu jadi agar konsumen tahu apa bahan yang mereka makan nah sementara di dalam fotografi komposisi itu artinya apa apakah juga bahan makanan tentu saja bisa bisa bahan makanan kalau memang foto yang kita ambil mengenai tentang makanan tetapi maksud dari komposisi dalam fotografi hari ini adalah suatu isi apa yang ada di dalam foto tersebut jadi komposisi dalam bidang seni apapun ibarat selera akan makan tiap orang punya preferensi masing-masing namun begitu ada panduan tertentu yang disepakati oleh mayoritas pelaku seni jadi selera makan itu pemacam-macam mungkin ada yang suka asin berarti komposisinya makanan mereka lebih banyak garamnya tetapi ada juga misalnya orang yang lebih suka seleranya makanan yang manis berarti memang ada komposisi gula yang lebih banyak disitu tetapi tentu saja setiap orang punya selera masing-masing tetapi demikian ada juga satu selera yang disepakati secara umum misalnya satu produk makanan biasanya mereka sebelum menjual produk secara masal perusahaan pembuat makanan itu akan mengukur akan melakukan survei riset selera makanan seperti apa misalnya yang diinginkan selera makanan apa yang akan disukai oleh calon konsumen dari produk makanan mereka tersebut jadi tentu saja perlu ada observasi apa yang akan kita bahas mengenai komposisi ini kembali lagi tadi bahwa komposisi itu adalah selera tetapi ada panduannya ini bukan aturan karena tentu saja untuk orang membuat komposisi foto tidaklah mesti kemudian harus ada undang-undang atau fatwa atau peraturan pemerintah itu tidak perlu yang paling sederhana mungkin sudah sering kita lakukan sebenarnya yaitu memotret orang kita semua pasti sudah pernah memotret orang kalau Anda lihat di gambar di presentasi ini ada misalnya foto orang foto secara keseluruhan tetapi komposisi itu menyangkut pada bidang mana yang mau kita masukkan ke dalam frame kalau misalnya yang ingin kita masukkan adalah sebagian muka saja itu bisa disebut close up atau kalau mukanya hanya sekedar kelihatan mulut dan mata bisa disebut extra close up tetapi kalau kemudian kelihatan yang biasa kita sebut foto KTP itu yang biasa disebut foto close up kemudian kalau frame kita memotret dari kepala kemudian ke bahu kemudian sampai kepada dada sampai kepada perut sampai kepada di atas lutut itu orang biasa sebutnya sebagai medium shot tetapi kalau kemudian yang kita ambil adalah seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ke ujung kaki orang sering disebut itu sebagai long shot atau full shot sama saja close up itu adalah yang dekat gitu ya kalau long shot itu adalah jauh atau cukup mengena ke seluruh objek yang akan kita ambil sebenarnya komposisi ini semacam manipulasi ya foto itu adalah manipulasi seasli-aslinya foto tanpa editing digital dia masuk dalam kategori manipulasi kalau manipulasi di situ dipahami sebagai mengatur atau mengubah sudut pandang orang sesuai dengan cara pandang yang kita inginkan yang membedakan karya foto atau video dengan aksi panggung adalah memanipulasi untuk dilihat audiens maksudnya bagaimana? sebenarnya ketika kita melihat foto panggung atau kemudian kita menonton konser musik di TV sebenarnya yang kita lihat adalah hasil manipulasi dari fotografer atau videografer fotografer yang memilihkan sudut pandang mana yang seharusnya dilihat oleh penonton videografer memilih momentum mana agar gambar paling menarik bisa disaksikan oleh penonton TV berbeda kalau kita hadir di panggung kalau hadir di panggung kita melihat semuanya ada pedagang cireng, ada orang ketawa, semuanya masuk dan tidak ada editing tetapi ketika itu masuk dalam satu frame kamera maka keputusan fotografer atau videografer lah yang akan menentukan di mana gambar itu yang paling baik apakah itu mempengaruhi? tentu saja mempengaruhi perbedaan sudut pandang, jarak, subjek dalam frame kemudian mengatur jalannya cerita visual itu mempengaruhi mempengaruhi apa yang kita lihat kalau kita pindah misalnya dari foto panggung ke foto olahraga sebagai penonton kita mungkin duduk paling dekat dengan lapangan bola di depan sekali tetapi tentu kita tidak akan bisa melihat detik-detik bagaimana satu tendangan bola menyentuh kepala penjaga gawang tetapi momen itu bisa disaksikan oleh penonton TV sementara yang di lapangan tidak bisa menyaksikan bagaimana momentum itu bisa terjadi kenapa demikian? karena di lapangan bola ada orang yang menentukan mana yang bisa kita lihat dan di lapangan bola itu dapat puluhan kamera puluhan kamera yang merekam satu pertandingan itu dan nanti dari sekian puluhan kamera ini dipilih dan diseleksi mana yang harus tayang di TV itu yang disebut juga manipulasi makanya bahkan apa yang tidak bisa disaksikan penonton bola di lapangan itu bisa disaksikan oleh orang yang melihat TV kita mulai dengan komposisi close up komposisi close up itu seperti apa? komposisi close up itu artinya kalau dia orang biasanya yang diambil adalah mukanya jadi satu frame satu kotak di dalam lubang viewfinder yang kita lihat di kamera itu akan memperlihatkan muka yang cukup besar di dalam frame tersebut jadi kalau ada satu frame kemudian ada muka kecil di dalamnya itu tidak bisa dianggap foto close up jadi foto close up itu ketika frame dipenuhi oleh kepala seseorang begitu lah mungkin lebih mudanya nah seperti ini gambar gambar iklan ini yang saya cuplik dari iklan ini ada orang perempuan kelihatannya ini di pantai kakinya kelihatan tetapi ini masih bisa disebut sebagai foto close up kenapa? kakinya kelihatan tidak disebut foto longsut tetapi foto close up karena proporsi mukanya cukup besar memasuki area di dalam frame kemudian ini juga ada foto coba Anda perhatikan bagaimana ada aksesoris yang dipakai perempuan ini ada cincin ada gelang dikomposisikan masuk ke dalam frame ada wajah ini close up juga tetapi mungkin saya sebutnya ini gelang kemudian cincin ini bukan tidak sengaja ini secara sengaja dimasukkan ke dalam frame yang dimasukkan disebutnya dimasuk dalam komposisi ini menjadi foto ini menjadi lebih manis kemudian ada foto perempuan di sampingnya ada lampu ini juga komposisi memasukkan lampu jadi jangan tanggung-tanggung kalau lampu itu mau dimasukkan masukkan jangan setengah-setengah jadi ini lampu ini menjadi komposisi yang menarik komposisi yang manis dari satu foto close up seorang perempuan seandainya lampu ini dipindah misalnya apa yang akan terjadi ini disebut ada ruang kosong karena komposisi ini menjadi agak canggung ya ada perempuan foto di pinggir frame sementara di sampingnya hanya ada tembok jadi itu disebutnya ruang kosong ruang kosong ini pada foto ini diisi oleh lampu kemudian ini seperti yang tadi ada kelihatan kakinya tapi dia disebut close up meskipun orangnya kelihatan kakinya ini juga satu foto diambil dari sudut bagian atas kepala perempuan ini ini juga termasuk close up coba anda perhatikan foto berikutnya dengan tangannya diangkat ini juga menjadikan foto ini framenya menjadi penuh ada tangan ada bahu menjadi lebih menarik ada juga ini foto close up foto close up juga ada bapak-bapak kemudian kita meningkat ke medium shot medium shot itu seperti apa medium shot itu ya artinya lebih lebar dari close up komposisi yang kemudian membuat sebagian lebih besar jadi kalau yang ini adalah foto dari kepala sampai ke paha itu medium shot ada juga ini yang perempuan memegang gitar juga ini termasuk medium shot perhatikan bagaimana gitar diletakkan dan dipeluk oleh perempuan ini membuat foto ini menjadi lebih menarik ada tangan yang memeluk gitar tersebut kemudian juga ada foto yang dengan latar belakang gradasi warna ini juga medium shot ini juga foto laki-laki sedang duduk ini medium shot ini juga medium shot hati-hati bila Anda mengarahkan model tidak terlatih untuk bisa berpose jongkok seperti ini ini juga foto medium shot nah ada kemudian bocah yang sedang melirik satu gambar ini medium shot kemudian ruang kosong itu diisi oleh gambar coretan-coretan semacam kain seandainya ini tidak ada coretan foto ini tampaknya akan kurang punya kekuatan kurang menarik tetapi dengan ada coretan ini seolah-olah si subjek ini terhubung dengan gambar tersebut kemudian ada long shot long shot ini apa secara umum dianggap long shot adalah kamera diposisikan sejauh-jauhnya dari subjek tetapi sebenarnya tidak mesti jauh-jauh itu tergantung juga lensa yang kita pakai kita mau menggunakan lensa apa biasanya kalau pengen long shot orang akan lebih mudah menggunakan lensa wide atau minimal jika subjek adalah manusia akan terlihat dari atas hingga ujung bawah tubuhnya tujuannya buat apa long shot tujuannya membuat subjek tampak kecil dibanding sekelilingnya menyampaikan kesan subjek sendiri jauh atau menyampaikan kesan bahwa subjek tertekan sering juga long shot ini diambil dari high angle nah ini ada foto jauh sekali sampai kita tidak mengenali apakah ini perempuan atau laki-laki tapi ini foto pemandangan dan orang sedang berada di tengah-tengah hamparan salju ini long shot kemudian ini ada foto long shot high angle kemudian ada foto laki-laki menghadap laut di pantai ini juga long shot ini long shot juga ada cowboy nah ini ada perempuan sedang tiduran juga ini long shot perhatikan cara model ini tidur ya tentu saja tidurnya berbeda dengan cara tidur kita karena mereka sudah terlatih untuk difoto kemudian ini juga coba anda perhatikan ada kucing di sana bagaimana tiba-tiba ada kucing di sana jadi mungkin kucing ini juga menjadi satu hal yang manis ditempatkan pada posisi polos jadi begitu ada kucing ini gambar ini menjadi begitu berisi kenapa harus kucing ya karena mungkin kalau yang ditempatkan adalah macanmu modelnya tidak akan mau tiduran ini juga kemudian ada foto yang long shot juga sepasang perempuan laki-laki nah kalau anda memotret di pantai atau di hamparan hamparan rumput misalnya hati-hati dengan garis horizon dalam foto ini garis horizonnya tidak lurus jadi kalau anda motret di pantai upayakan agar garis di ujung lautan itu yang disebut horizon itu adalah garis yang di ujung lautan itu itu harus lurus standarnya seperti itu kenapa tidak boleh miring standarnya seperti itu kalau anda mau buat miring boleh-boleh saja tetapi kita akan bikin panduannya seperti itu jadi anda harus luruskan itu kalau miringnya tidak terlalu banyak itu bisa kita luruskan saat masuk ke aplikasi editing foto ya tetapi kalau terlalu banyak foto anda akan terpangkas terlalu banyak ketika di edit jadi lebih baik anda edit sebelum memotret luruskan dulu baru di foto ini juga long shot ini long shot nah kemudian selain long shot medium shot kemudian close out ada yang disebut angle angle itu apa? angle itu sudut pandang sudut pandang itu apa? sudut pandang itu menggambarkan kan sejauh mana situasi yang dapat dicitrakan oleh kamera sebenarnya sudut pandang itu hanya ada dua yang ada itu adalah sudut dari bawah atau sudut dari atas maksudnya dari bawah apa? dari bawah subjek foto yang akan kita ambil dari atas subjek foto yang akan kita ambil jadi posisinya lebih tinggi kalau anda memotret orang di sebuah lapangan misalnya anda ingin memotret orang anda naik di atas kursi memotret orang itu disebut high angle ketika anda memotret orang yang sama kemudian anda memotret dengan cara berjongkok berarti kameranya di bawah sudut itu berarti anda sedang memotret low angle kalau perhatikan olahraga ini diambil dari sudut pandang dari bawah ke atas tampaknya ini kamera yang dipasang ya bukan orangnya yang ada di jaring ini menggunakan remote control kemudian ini perhatikan bagaimana orang terjun payung ini low angle foto ini menarik bagi saya karena disini ada garis-garis payung orang yang sedang terjun jarang sekali ini diambil kalau kita lihat orang mengambil foto terjun payung biasanya dari jauh dari luar lapangan tempat pendaratan penerjun jadi akhirnya gambarnya lebih cara umum sama saja tetapi kalau ini dari low angle fotonya dari bawah ke atas ketika penerjun sedang akan mendarat memang resikonya anda bisa tertimpang oleh penerjun di atas tetapi angle-nya cukup menarik kemudian ini ada bapak-bapak yang sedang jongkok ini juga di satu perkabunan ini low angle kemudian ini kok tanahnya miring tetapi hati-hati tanah ini memang tanahnya miring anda tidak perlu meluruskan untuk tanah yang miring kenapa ini tanah yang miring perhatikan bangunan di belakangnya jadi kalau anda menemukan kasus seperti ini anda tidak perlu repot-repot untuk meluruskan agar sesuai dengan garis horizon tadi garis horizon yang dimaksud bukan untuk kontur tanah yang seperti ini nah ini ada kelihatannya orang sedang memanjat tebing tetapi foto ini kurang memiliki energi kenapa? karena kalau kita perhatikan warnanya juga hampir sama antara pakaian yang dipakai dengan warna batu-batunya hampir sama kemudian orang juga menjadi tidak begitu faham ini apa ini naik naik tebing yang seberapa tinggi biasanya kalau memotret orang yang sedang panjat tebing lebih menarik gambarnya kalau diambil dari high angle bukan dari low angle dengan high angle orang yang melihat foto bisa membayangkan seberapa tinggi tebing yang sedang dinaiki nah kalau seperti contoh gambar ini low angle kita bisa kehilangan orientasi seberapa tinggi ini naik tebing atau sebenarnya naik tebing-tebingan di taman depan rumah kita kemudian ini juga ada dan acara kelihatannya pesta pernikahan ini juga dari low angle anda perhatikan taburan bunga yang ada di di lantai bisa juga mempercantik foto ini low angle nah ini juga foto burung juga low angle ini foto orang berdoa di masjid bagaimana ini foto low angle dengan utamanya adalah seorang anak yang tidak ikut berdoa sementara yang lain berdoa tetapi anda perhatikan ornamen-ornamen yang ada di atas masjid tersebut nah itu juga harus dimasukkan agar ini menjadi foto ini menjadi lebih menarik terlihat jadi harus diukur bahwa ornamen-ornamen ini mengisi dari komposisi foto yang kita buat ini adalah contoh salah satu low angle karya mahasiswa ini cukup menarik juga di belakangnya ada pohon ya hati-hati ketika kita mutret low angle di ruang terbuka pada siang hari berpotensi backlight karena kita tahu matahari itu adanya di atas ini yang high angle dari atas ke bawah ini kemudian ada foto low angle anda boleh coba di rumah tapi hati-hati kacanya pecah ini juga low angle low angle kalau anda perhatikan juga punya efek subyek yang kita foto terasa lebih tinggi dari aslinya jadi kalau suatu saat anda memotret teman yang merasa tinggi badannya kurang lakukan foto dengan low angle ini akan membuat teman anda terlihat lebih tinggi dan membahagiakan teman itu juga masuk dalam pahala nah sekarang high angle high angle itu dari atas ke bawah foto yang bagus adalah yang simple saya menyukai foto gajah ini bagaimana satu ekor gajah di foto dan hanya satu ekor gajah itu dengan pawangnya ini yang ada di frame ini itu foto simple biasanya yang kita lihat kalau ada gajah ya disitu juga banyak ada pohon lah ada rumah lah ada segala macam foto ini luar biasa bagaimana gajah yang sedang dimandikan bisa difoto dan orang tahu ini gajah jadi fotografernya berupaya mengambil angle yang paling tepat kalau saya baca dari bagaimana foto ini dibuat jadi fotografernya naik ke atas pohon untuk mengambil momen ini kalau anda bayangkan kalau kita memotret dari bawah gajah ini tidak akan tampak difoto orang akan bingung ini sebenarnya gajah atau apa mungkin kelihatannya hanya kulitnya doang karena tidak akan berbentukan kalau dari bawah tetapi kalau dari atas fotonya kita akan kelihatan itu ada belalainya ada kakinya ada buntutnya dan ini memang gajah dan simple sekali di sekitarnya ini hanya ada air foto high angle juga untuk menceritakan keluasan nah ini kelihatannya ini ada satu pemandangan di pantai akibat terkempas tsunami jadi semuanya rata hanya menyisakan satu bangunan yang masih agak utuh ini diambil dengan high angle untuk memperlihatkan betapa serius kerusakan yang diakibatkan dari tsunami seandainya anda ambil gambar ini dari bawah tentu dampak secara visual gambar ini kurang memberikan daya mungkin akan anda bilang oh ternyata tsunami nya tidak begitu berat ya ternyata masih ada rumah yang masih berdiri tetapi begitu angle nya diubah menjadi high angle orang akan berpikir Masya Allah ternyata cuma rumah ini yang masih berdiri berbeda kalau dari bawah oh ternyata masih ada rumah yang berdiri punya dampak yang berbeda itu hanya pada persoalan angle saja jadi anda ubah sudut pandang akan berubah juga foto itu berbicara anda lihat pemain ski kalau anda ambil foto dari bawah seperti orang-orang yang sedang nonton itu mungkin yang akan terlihat di gambar hanya 5 atau 6 orang pemain ski tetapi ketika foto ini diambil dari atas kita melihat oh ternyata banyak sekali dan ini ada satu pola yang menarik orang bermain ski dengan pola-pola yang seperti garis begitu ini juga bisa untuk memotret orang demo kalau anda melihat orang demo ribuan sebaiknya diambil dari high angle karena kalau anda foto dari bawah yang ribuan itu tidak terlihat dan foto harus bisa menceritakan dari gambar bukan dari keterangan gambar kalau anda lihat ribuan massal melakukan aksi demontrasi misalnya sementara yang terlihat di gambar hanya 20 orang berarti foto itu belum bisa berbicara mereka hanya berbicara melalui keterangan fotonya jadi sebaiknya sekali lagi kalau memotret begitu banyak orang anda ingin menceritakan betapa banyaknya orang yang ikut melakukan demontrasi sebaiknya anda memotret dari high angle high angle berikutnya ini saya suka sekali foto high angle di masjid istiqlal ini kalau anda perhatikan ini foto high angle saya menduga bahwa foto ini diambil menggunakan remote karena yang saya tahu di bagian depan dari masjid istiqlal itu tidak ada balkon kalau dugaan saya itu benar tentu saja fotografer mempersiapkan ini sebelum acara dimulai mungkin satu hari atau dua hari sebelum acara dimulai sudah survei tempat kemudian men-setting kamera maka begitu jamaah di masjid ini mulai berdatangan barulah kamera itu ditekan mungkin saja fotografernya tidak ada di atas tetapi ada di antara jamaah ini ini juga ada foto high angle bagaimana kelihatannya orang sedang memperbaiki pemancar kalau anda ambil foto ini dari low angle orang yang melihat mungkin tidak bisa membedakan dua orang ini sedang memperbaiki pemancar di atas rumah atau di atas gedung tidak ada bedanya karena kalau dari low angle background dari foto ini adalah langit tetap tetapi ketika foto ini diubah engelnya menjadi high angle yang melihat foto ini menjadi ngeri karena betapa tingginya orang ini sedang berada seandainya orang ini jatuh dapatkah ditemukan jasadnya ini juga ada foto high angle bagaimana foto ini diambil dan di sudut kanan atas ada ombak ini untuk memberitahu cepat kepada orang yang melihat foto bahwa ini foto diambil di pantai seandainya foto ini tidak ada gambar ombak orang masih akan berpikir dulu ini foto apa ini seperti orang akan kehilangan orientasi untuk bisa menafsirkan bahwa ini foto di pantai jadi perlu ciri-ciri tersebut juga anda masukkan ini juga ada kerumunan orang ribuan orang banyak sekali orang yang berdatangan tapi kalau dari bawah mungkin orang tidak akan tahu bahwa di belakang itu ada banyak orang ini juga foto high angle yang simple yang menurut saya ini menyentuh sekali jadi ada warna-warni daun ada anak ada garis simple sekali foto yang menarik jadi foto yang menarik itu yang simple kalau anda mau memotret anak ini ya cukup anak ini saja mungkin kalau kamera ini agak diangkat sedikit disana sudah mulai banyak orang dan itu menjadi tidak menarik kalau diangkat sedikit saja mungkin disana sudah ada tukang gorengan mungkin disana sudah ada kemacetan lalu lintas dan membuat gambar ini menjadi terganggu selamat menikmati sampai lah pada tugas kita mencoba lah memotret itu adalah karya jadi kalau orang pengen menguasai foto ya harus berlatih anda baca buku foto 20 jilid misalnya tanpa anda pernah memegang kamera dan pernah mengoperasikannya untuk memotret itu sama saja tidak akan berpengaruh mungkin anda hanya ahli sebagai fotografer teori coba dari pemaparan di atas anda upayakan untuk mencobanya baik untuk materi saat ini dicukupkan sekian terima kasih selamat berlatih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati